Abu Fadl Al-Abbas bin Ali bin Abi Talid Seorang pahlawan Ahlus Sunnah wal Jamaah Dia syahid di Karbala saat melindungi saudaranya Hussein Radhiallahu anhu Tidak ada hubungannya dengan Syiah sama sekali Baik hubungan dekat maupun jauh Ibunya wanita biasa Dia bukanlah putra Fatimah Syiah mengatakan bahwa mereka diperintah Untuk mengikuti lima ahlul kisah dan imam dua belas Bukan mengikuti Abbas Menurut pendapat mereka yang benar Abu Fadl Al-Abbas bin Ali Adalah Tuhan yang disembah dalam agama Syiah Padahal dia tidak termasuk ahlul kisah Dia bukan seorang imam Mereka bilang Ya Abbas Engkau lah Ar-Rahman Engkau Maha Adil Engkau Ar-Rahman Dan dia juga lah peniuk terompet Na'udzubillah Dan malaikat Jibril berselawat Untuk Abul Abbas Lihatlah Abbas Maha Adil belum ada satupun makhluk yang menggunakan nama Ar-Rahman kecuali Syiah mereka menamakan Al-Abbas dengan nama Ar-Rahman na'udzubillah orang inilah yang mengajarkan mereka bahwa Ar-Rahman bukanlah Allah tapi Abbas juga yang mengajari mereka bahwa yang Maha Adil bukanlah Allah tapi Abbas juga yang meniup sangka kalah serta Jibril bersolawat kepadanya na'udzubillah begitulah yang diajarkan pada kaum Syiah salah seorang ulama Syiah mengatakan berdirilah di makam Abbas dan katakan ya Abul Fadl penuhi aku penuhilah kebutuhanku cukupilah kehidupanku dan jagalah wajahku begitulah mereka terjatuh dalam kesyirikan apakah kalimat-kalimat seperti ini pantas dikatakan kepada selain Allah Ta'ala Al-Fadl penuhi Mereka pandai meminta Mereka pandai sekali meminta perlindungan meminta bantuan serta berdoa tapi berdoa pada selain Allah Ta'ala Mereka pandai dalam hal ini pandai dalam kesyirikan Akbar na'udzubillah dan kita juga tahu Nabi telah bersabda bahwa bersumpah dengan selain Allah adalah syirik untuk itu kita tidak bersumpah dengan mengatasnamakan selain Allah Apakah Syiah bersumpah atas nama Abbas? Tidak, mereka tidak hanya bersumpah dengan atas nama Abbas bahkan bersumpah pada pemberi minum Abbas Inilah Abu'l-Fad al-Abbas Di dalam agama Syiah, dia Tuhan yang disembah Mereka menyembah Tuhan selain Allah Mereka berdoa padanya, memberikan padanya sifat Ar-Rahman dan sifat Allah Ta'ala yang lain Padahal bagi ahlu sunnah wal jamaah, ini adalah hal yang batil Karena Al-Abbas yang melindungi Hussein radiyallahu anhu di Karbala adalah seorang suni yang berlepas diri dari agama Syiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!